Shalom, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tumetius pasalnya yang ketiga ayatnya ke-16 Segala tulisan yang dihamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Firman Tuhan pada hari ini berpesan mari kita percayakan firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dari surgawi Yang bertentangan dengan kebenaran versi dunia Oleh karenanya mari kita belajar firman Tuhan lebih baik lagi, lebih sungguh untuk mengajar kita dan mendidik kita dalam kebenaran yang harus kita pegang dan kita lakukan sesuai kehendak Tuhan Firman Tuhan itu begitu luar biasa karena bisa memperbaiki kelakuan kita kalau kita mau belajar akan firman Tuhan dan mau diperbaiki dalam kehidupan kita Jadilah orang-orang yang mau belajar akan firman Tuhan karena firman Tuhan ini kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus melimpahkan berkat dan urapannya dalam mengerti firman Tuhan bagi kita Haleluya, Amen